mengurus dan mengayomi mereka Saudara-saudara sekalian kami akan mengajak seluruh kekuatan untuk bersatu untuk rukun untuk bersama-sama kita berbakti dan mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia saya bertanya Saudara-saudara apakah Saudara-saudara suka melihat pemimpin-pemimpinmu rukun suka rukun atau suka cekcok suka rukun atau suka dendam-dendeman suka rukun atau suka dengki Saudara-saudara rakyat Indonesia menghendaki kerukunan benar menghendaki suasana damai benar jadi percayalah kekuatan kita sangat besar kekuatan kita sangat besar semua survei mengatakan kita sebenarnya sudah satu putaran tapi kita tidak boleh lengah kita tidak boleh santai kita semua harus ke TPS tanggal 14 Februari yang akan datang dan kita harus menjaga TPS tersebut dan kita harus menjaga semua surat suara terima kasih Partai Demokrat dukungan Anda kepada saya terima kasih Pak SBY dukungan saudara SBY kepada saya Pak SBY panutan Pak SBY Presiden yang hebat Pak SBY dalam seluruh karirnya prajurit terbaik beliau di belakang saya saya tambah semangat saudara-saudara sekalian terima kasih AHY Anda aset bangsa saya yakin pada saatnya Anda juga akan berperan di tingkat nasional saudara-saudara yang jelas kalau Pak Bowo Gibran menerima mandat AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting kita butuh putra-putri terbaik dari semua bangsa dari semua suku dari semua agama dari semua ras kita butuh putra-putri terbaik bangsa untuk membangun bangsa ini untuk mengelola kekayaan kita untuk menghilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia saudara-saudara sekalian sekali lagi terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian untuk saya bagaimana cukup jadi 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 cukup tanggal 14 Februari ya siap semua datang ke TPS demi masa depan anak-anakmu terakhir saya ingin mengatakan program program kita program kita adalah yang terbaik yang bisa disusun kita akan membawa kemahmuran yang pertama yang pertama kami akan memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya saudara-saudara sekalian dan sudah ada mulai ada mulai pengamat-pengamat orang-orang pintar mereka mengatakan apa bisa kami sudah hitung saya katakan bisa dan saya katakan akan saudara-saudara sekalian dengan dengan demikian anak-anak kita akan tumbuh kuat otot kuat tulang dan kuat otaknya cerdas cerdas kita akan menjadi negara maju kita akan menjadi negara hebat kita akan bikin mobil di Indonesia pesawat terbang di Indonesia kereta PID di Indonesia motor di Indonesia kapal di Indonesia kita tidak akan import import lagi kita akan menjadi negara berdiri di atas kaki kita sendiri sampai jumpa di Indonesia